Pabrikan Honda kembali meluncurkan Moto Sport terbarunya, New CBR MotoGP Edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Otomotif Start Motor Matic memang lebih disukai dan paling laris penjualannya ketimbang motorsport dan juga motor bebek. Bukan hanya karena lebih murah, motomatic juga menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh motorsport dan bebek. Tapi jangan salah guys, walaupun penjualan tidak semanes kutik, motorsport mempunyai basis pecintanya sendiri. Nah, di tahun ini kabarnya Honda kembali meluncurkan motorsport versi entry level. Sosok New Honda CBR kini tampil lebih agresif dengan perubahan bodi bergaya MotoGP. Perubahan pada CBR terbaru ini tentunya membuat pengendaranya tampil semakin percaya diri. Buat kalian yang penasaran spesifikasi dan fiturnya, simak terus videonya ya! Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya! Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya! PT Astra Honda Motor atau AHM kembali memoles tampilan motorsport andalanya, yakni New Honda CBR 150R Repsol Edition. Balutan livery yang serupa dengan motor Mark Marquez dan John Mills saat ini jadi pilihan line up New CBR 150R dari AHM untuk mengincar penggemar MotoGP. Secara desain motor dan clear dari Honda CBR 150R MotoGP Edition mencomat livery Repsol Honda Racing Corporation yang ikonik. kombinasi warna oranye, putih dan merah, serta aksen tulisan Repsol berkelir hitam tentu jadi fokus utama di livery ini. bagian kaki-kaki seperti velg pun turut diberi warna oranye, agar senada dengan livery di bodi utama. sayangnya secara spesifikasi tak ada perbedaan dengan Honda CBR 150R versi standar. memiliki fitur seperti suspensi depan upside down dengan separated function fork big piston atau SFF big piston, panel instrumen full digital, dan lampu LED di semua sisi. Dari segi keamanan, rem cakram depan dan belakang sudah dilengkapi dengan ABS atau Anti-Lock Braking System. Terdapat pula fitur ISS atau Emergency Stop Signal, yang membuat kedua lampu sen aktif ketika dilakukan rem mendadak. Soal mesin, Honda New CBR 150R Repsol Edition didukung oleh mesin 1 silinder 150 cc, DOHC dan berpendingin cairan. Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal sebesar 16,9 HP di 9000 RPM, dan torsi puncak 14,4 Nm di 7000 RPM. Tenaga sebesar itu disalurkan ke roda belakang via transmisi manual 6 percepatan dengan fitur Assist & Slipper Clutch. Fitur Assist & Slipper Clutch ini membuat pengoperasian kopling jadi lebih ringan, dan mencegah ban belakang mengunci saat engine brake ketika penurunan gigi. Untuk harga, Honda CBR 150R Repsol hanya ada di tipe ABS atau varian tertinggi, dan dijual seharga Rp 42,1 juta under Jakarta. Secara keseluruhan, spesifikasi dan tampilannya, kayaknya sih motor ini bakal mengalahkan Yamaha R15 atau Suzuki GSX-R150 guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! Terima kasih udah nonton video ini sampai habis ya! Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang! Sampai jumpa di video terbaru berikutnya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax